Apa iya Prabowo gak punya apa-apa? Dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu gue salpok sama pernyataan Prabowo yang keluar-keluar dan ngaku dia itu gak punya apa-apa. Mas Anis, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Tapi bukannya dia itu yang punya segala-galanya ya dibanding dua Capres lainnya. Dari mulai jabatan sampai kekuasaan. Yang pertama, Doi sekarang menjabat sebagai Menhan. Artinya dia punya kuasa dong ya kan. Apalagi nih backingan dia Pak Jokowi sama Pak Lohut. Kurang berkuasa apalagi coba. Yang kedua nih, berdasarkan laporan LHKPN, kalau beliau itu orang yang paling kaya dibandingkan dua Capres lainnya. Angkanya tembus hingga 2 triliun rupiah. Please, itu gede banget cuy. Dan dua Capres lainnya itu gak segitu. Next yang ketiga, Prabowo punya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tambang, batubara, perkebunan, hingga kelapa sawit. Itu kurang berkuasa apa? Kurang kaya apa? Dan salah satu yang terkenal adalah Nusantara Energi. Perusahaan ini mempunyai hak konsesi pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. Ada pun deretan perusahaan Prabowo lainnya yang meliputi. Yang pertama, PT Tusam Hutani Lestari, PT Tanjung Redem Hutani, PT Kertas Nusantara, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, Prabowo telah berbohong saat debat kemarin. Sebaliknya nih, kalau ngomongin kekuasaan dan harta, justru Anies lah yang gak punya apa-apa. Bahkan untuk rumah aja, Anies tuh masih belum lunas. Sekalipun doi, pernah menjabat sebagai gubernur DKI. Artinya apa? Anies telah membuktikan ke publik, kekuasaan sejatinya bukan untuk memperkaya diri. Melainkan untuk menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Dan itu beliau buktikan saat menjabat sebagai gubernur DKI.